selamat datang di channel alitole kali ini saya mau sharing tipis-tipis cara melihat biaya ongkir di shopee kita masuk ke aplikasi shopee jadi biasanya barang yang sudah kita pesan itu ada biaya ongkirnya ya kalau bisa nyari yang murah atau bahkan yang gratis biasanya kita bisa menggunakan voucher gratis ongkir oke setelah kita memilih barang misalnya sudah kita masukkan ke dalam keranjang disini kita bisa melihat keranjangnya oke sekarang kita mau mengecek ongkir dari barang ini ya oke setelah itu kita pilih barang yang akan di cek ongkirnya seperti ini kita centang nah kemudian ini ada biaya ya dari harga barang tersebut nah ini nanti belum ditambah dengan biaya ongkir ya ini masih dari harga barang ini belum ditambah dengan ongkirnya oke untuk mengecek ongkirnya seperti ini bila punya voucher bisa masukkan vouchernya ya seperti ini oke kita cari vouchernya ini udah ada oke nah udah voucher gratis ongkir lalu kita check out nah ini belum termasuk ongkir ya masih harga dari barang tersebut oke kita pilih check out oke setelah alamat dirasa benar nah kita cek disini ini opsi pengiriman regular ya jadi ongkos kirimnya ongkirnya itu 12.000 ya setelah kita masukkan voucher gratis ongkir kita lihat coba oh ya disini ada yang 12.000 bisa juga yang milih opsi pengiriman hemat 10.000 ya oke seperti itu ada yang 12.000 atau 10.000 ya kita coba yang hemat pilih hemat konfirmasi oke jadi untuk pesanannya disini bisa kita lihat jadi subtotal untuk produk nah harga produknya 114.000 ya total pengirimannya 40.000 untuk kirimnya karena dapat diskon 30.000 kita tadi mencoba memasukkan voucher gratis ongkirnya ini jadi bisa dapat potongan 30.000 jadi disini bisa kita lihat biaya kirimnya tinggal 10.000 ya cukup murah ini jadi 124.000 ya 144.000 ditambah dengan biaya ongkir 114.000 untuk total produknya ditambah biaya ongkirnya 10.000 jadi 124.000 jadi ini yang harus kita bayarkan untuk produk yang kita beli ini ya jadi biaya ongkirnya 10.000 setelah kita masukkan voucher gratis ongkir oke jadi seperti itu cara melihat biaya ongkir di shopee sekian sharing tipis-tipis kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menikmati